5 cara mati futuristik yang diprediksi akan terjadi di masa depan Sains dan teknologi semakin berkembang yang mengubah gaya hidup Perkembangan ini juga memicu temuan-temuan canggih bagi manusia Mulai dari kemungkinan liburan ke luar angkasa hingga menghidupkan kembali hewan purba Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa penemuan-penemuan baru itu juga berpotensi untuk memunculkan cara baru untuk mati? Berikut 5 cara futuristik untuk mati di masa depan menurut prediksi para ahli Mendidih dari dalam ketika pakaian luar angkasa bocor Di masa depan, manusia mungkin akan bisa berjalan-jalan di luar angkasa dan melakukan spacewalk seperti sedang snorkeling di Bali Namun, hati-hati dengan kebiasaan memakai barang-barang bajakan Masalahnya jika pakaian luar angkasa bocor ketika Anda berada di ruang hampa udara bisa terjadi dikompresi tiba-tiba Kalau Anda bernafas pada momen ini, paru-paru Anda bisa robek Lalu, kalaupun paru-paru tidak robek, berkurangnya tekanan bisa menurunkan titik mendidih cairan tubuh Anda Dalam kondisi yang disebut ebulisme ini, tubuh Anda mendidih dari dalam Cairan di dalam aliran darah dan jaringan tubuh berubah menjadi uap dan bisa menyebabkan pembengkakan dan memar atau munculnya gelombuk udara dalam aliran darah yang menghambat darah menuju jantung dan paru-paru Kabar baiknya atau buruknya tergantung dari mana Anda melihatnya Kekurangan oksigen akan membuat Anda pingsan dalam waktu 15 detik Lalu, Anda akan mati dalam waktu 1 menit kemudian Menghilang begitu saja ketika simulasi dimatikan Filsuf Swedia, Nick Bustrom, pernah menerbihkan sebuah laporan mengejutkan yang menduga bahwa kita mungkin sedang hidup dalam sebuah simulasi canggih yang dibuat oleh orang-orang masa depan Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa di masa depan kita akan memiliki komputer super canggih yang bisa menjalankan simulasi nenek moyang Anda mungkin sedang menertawakan teori Bustrom Namun, seperti dilaporkan oleh The New Yorker 10 Oktober 2018, banyak orang termasuk orang-orang paling kaya di dunia teknologi mempercayai teori ini dan sedang berusaha untuk mencari cara mematikan simulasi ini Jika teori Bustrom benar, kita bisa menghilang begitu saja bila orang-orang paling kaya di dunia ini berhasil menemukan caranya atau sang pemilik simulasi menjadi bosan dan memilih untuk mematikan simulasinya Tertusuk gading mamut yang dihidupkan kembali Di masa depan, kebun binatang kita mungkin akan dihuni oleh makhluk-makhluk perubah kala yang bisa membahayakan manusia jika mengamuk dan lepas dari kandangnya Salah satunya adalah mamut yang sedang menjadi obsesi pakar genetika Harvard Church Church Pada 2015, Church dan timnya melaporkan bahwa mereka telah berhasil menyambungkan DNA mamutus primigenius dengan gajah Asia menggunakan CRISPR Walaupun ini baru langkah pertama, bukan tidak mungkin bila di masa depan mamut akan hidup kembali dalam bentuk hibrida jika para peneliti punya cukup banyak waktu dan banyak kandungan buatan Punah ketika bumi ditabrak asteroid raksasa Badan-badan antariksa di seluruh dunia menaruh perhatian besar pada asteroid yang mendekat atau kemungkinan akan menuju bumi Hal ini karena asteroid yang berukuran cukup besar bisa memusnahkan semua makhluk hidup di bumi Sebuah studi yang dilaporkan dalam jurnal Geophysical Research Letters pada 2017 pernah menganalisis berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat tabrakan asteroid Pritz Karinghassen, Associate Professor and Department Chair of Science and Astronomy di Billard College berkata bahwa asteroid yang lebarnya 10 km akan bergerak dengan kecepatan 15 km per detik dan tidak akan bisa dihentikan Jika asteroid ini menabrak daratan atau lautan ia dengan segera akan meninggalkan kawar raksasa dan melemparkan luar biasa banyak batuan ke angkasa Ketika tabrakan terjadi, tekanannya saja akan bisa merusak organ dalam tubuh manusia sementara anginnya akan menghancurkan gedung-gedung, mobil, dan jaringan hidup Kalaupun Anda tidak langsung mati karena tabrakan asteroid atmosfer akan tertutup abu dan memblokir sinar matahari selama setahun dan Anda akan mati karena kejatuhan abu panas atau kelaparan Mati setelah hidup bahagia seribu tahun Pakar biologi Inggris Aubrey de Grey meyakini bahwa manusia pertama yang akan hidup hingga setibu tahun sudah lahir di bumi Dia juga meyakini bahwa penuaan harus ditangani sebagai penyakit karena penuaan memiliki gejala dan bisa dikontrol bila manusia menemukan pendekatan yang benar Grey tidak sendirian Banyak ahli juga berpikiran sama dan sedang berlomba-lomba mencari cara untuk hidup imortal Dalam studi baru-baru ini misalnya, para peneliti dari Stanford University menemukan bahwa transfusi darah muda menunjukkan potensi untuk melawan penuaan neurologis pada tikus Lalu ada juga perusahaan biologi Calico milik Google yang bertujuan untuk menyelesaikan kematian dan Human Long VT Inc. yang menggunakan algoritma untuk memprediksi resiko kanker dan kondisi genetik lainnya untuk memperpanjang usia manusia Dengan adanya otomatisasi dan pendapatan dasar di masa depan mungkin manusia nantinya tidak perlu bekerja lagi dan bisa mengeksplorasi berbagai hobi hingga akhirnya meninggal di usia yang sangat-sangat tua Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!